Oke di video kali ini kita akan merefine pelak yang sebelumnya sudah kita epoksi dengan menggunakan epoksi samurai dengan tipe 2K04 Videonya bisa dilihat di deskripsi Selanjutnya kita akan merefine pelak ini dengan warna merah candy Bahan-bahan apa saja yang kita perlukan Yang pertama kita menggunakan cet dasar dari samurai dengan kode Y3 silver metallic Ini akan kita gunakan sebagai dasarannya Kemudian ada cet utamanya Warna brilliant red kode Y138 Kemudian yang terakhir finishing Kita menggunakan clear 2K01 dari samurai juga Bagaimana hasilnya? Tetap saksikan video ini Jangan di skip Happy watching Terima kasih telah menonton! 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 banyak yang ngecatnya memang harus sedikit tebal agar warna catnya terlihat basah juga inilah hasilnya pokoknya yang penting proses pengecatan awal itu harus rapi dan tipis-tipis saja nanti yang penting merata nanti lapis keduanya baru boleh dicat dengan agak sedikit tebal dari lapis pertama tadi supaya warnanya lebih terlihat basah selanjutnya setelah ini kering selama mungkin 15 menit baru kita naik ke clear tonton terus videonya selamat menikmati 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 oke jadi ini adalah hasil akhirnya setelah di clear sebanyak 2 lapis ini pelek bagian belakang dan ini bagian depan jadi saya ngeceknya depan belakang ya hanya bagian belakang saja tapi contohnya karena sama saja saya rasa jadi inilah hasil akhirnya kelihatan basah ya lumayan bagus karena ini pengalaman pertama saya ngecek pelak jadi ini setelah di clear didiamkan dulu selama satu harian ya baru dipasang lagi biar clearnya itu merekat dengan sempurna dan dan keras baru dipasang ke motornya oke jadi demikianlah video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa subscribe channel ini like video ini dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar tetap lapar karya jangan males-malesan di rumah kerjakan apa yang bisa dikerjakan jangan ditunda dan jangan takut untuk mencoba sampai jumpa pada video selanjutnya saya Ridwan see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati